Untuk yang lagi kesemsem sama seorang Scorpio, sini-sini-sini. Gue bakal bahas 8 ciri-ciri kalau Scorpio lagi naksir sama kalian. Nama gue Kevin dari Early Theory, jangan lupa ditonton sampai habis video ini. Ciri-ciri pertama, mereka akan mempelajari setiap detail dari kehidupan kalian. Dibandingkan water sign yang lain, seperti Cancer ataupun Pisces, Scorpio memiliki kemampuan observasi yang tinggi, hampir menyaingi saudara Merkuriel, Gemini, dan Virgo. Kalau Scorpio udah naksir sama kamu, pertama-tama mereka pasti akan mencari tahu segala sesuatu tentang dirimu. Jadi bisa dipastikan segala hal dari Facebook kalian, Instagram kalian, akta kelahirannya kalian misalnya, itu tidak akan luput dari mata mereka. Gak hanya itu, mereka akan mengingat setiap detail ini di luar kepala mereka. Seakan-akan mereka sudah mengenal kalian dari lama, padahal baru aja kenal. Kalau kamu gimana? Udah pernah belum di-stalking sama Scorpio? Coba komen di bawah. Ciri-ciri kedua, mereka menjadi intens dan konsisten dengan kalian. Kedua hal ini gak bisa dipisahkan ya. Scorpio itu emang terkenal intens dan ekstrim. Namun perlu diwaspadai ketika intensitas mereka ini tidak dibarengi oleh konsistensi. Karena biasanya kalau kayak gini, kemungkinan besar Scorpio kamu itu cuma tertarik secara fisik doang. Terkadang sifat Scorpio ini, dimana mereka itu cenderung obsesif, bisa juga disalah artikan sebagai bentuk love bombing. Dimana di awal pertemuan, mereka cenderung memberikan perhatian yang sebanyak-banyaknya, namun setelah itu mereka bisa tiba-tiba jadi dingin. Nah kamu harus pintar-pintar bisa bedain. Kalau Scorpionya itu intens, namun gak konsisten, kadang bisa ngilang, kadang bisa muncul, lebih baik kamu mulai mundur daripada sakit hati. Ada yang udah pernah di-PHP-in belum sama Scorpio? Coba komen di bawah juga. Ciri-ciri ketiga, mereka menjadi sangat protektif terhadap kamu. Kepribadian Scorpio itu sangat mirip dengan perwakilan simbolnya mereka, yaitu si Kalajengking. Pernah lihat gak sih video Kalajengking? Setiap kali mereka baru dideketin dikit aja, mereka langsung siap menerkam. Begitu juga dengan Scorpio yang memiliki insting protektif terhadap hal-hal yang mereka hargai, termasuk juga orang-orang yang mereka sayangi. Mereka gak akan pernah takut untuk membela orang-orang yang mereka sayangi. Bahkan mereka tidak pernah segan untuk bergelut demi melindungi orang-orang yang dekat sama mereka. Jadi kalau Scorpionya kalian sudah mulai menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan, kemungkinan besar mereka itu udah naksir berat sama kalian. Nah, cara keempat habis ini menarik banget guys. Tapi sebelum itu gue mau kenalin dulu gelang kristal yang cocok untuk para Scorpio. Ada Amethyst dan juga Malachite. Amethyst warnanya ungu, ungu gelap seperti ini cantik sekali. Dan Malachite warnanya itu hijau gelap ya. Kedua gelang ini bisa di order di Shopee. Linknya gue udah taruh di video description di bawah. Jangan lupa dibeli ya. Oke lanjut, ciri keempat. Mereka akan memulai kontak fisik duluan. Scorpio itu termasuk Zodiac yang lumayan tachi alias suka menyentuh. Hal ini karena sentuhan merupakan salah satu cara untuk mereka mengekspresikan rasa kasih sayang mereka. Namun perlu juga diwaspadai, jika seorang Scorpio itu terlalu cepat sentuh-sentuhan, kemungkinan besar si Scorpio kalian ini cuma tertarik sama badannya kalian. Makanya banyak yang bilang kan, permainan yang baik dengan para Scorpio itu adalah permainan yang durasinya panjang. Jika seorang Scorpio sudah terkesan tergesa-gesa mengejar kalian, kemungkinan besar niat mereka itu kurang baik. Ciri-ciri kelima, ketika kamu sedih, kemungkinan besar mereka akan menjadi satu-satunya orang yang selalu siap siaga untuk menemani kalian. Untuk kebanyakan orang, menghibur seseorang di saat sulit itu cenderung cukup menantang ya. Namun lain halnya dengan Scorpio, mereka tidak akan pernah keberatan untuk membantu menyembuhkan atau menjadi support system untuk orang-orang yang mereka sayangi. Ini karena Scorpio itu sangat memiliki solidaritas yang tinggi. Namun tidak banyak orang yang bisa mendapatkan perawatan spesial ini dari para Scorpio. Jadi kalau misalnya Scorpio yang kalian taksir ini sudah bela-belain untuk nemenin kalian di saat kalian kesulitan, artinya mereka sudah menganggap kalian sebagai orang yang cukup penting di dalam hidupnya mereka. Karena Scorpio tidak akan pernah mau menghabiskan waktu untuk merawat orang-orang yang tidak mereka pedulikan. Udah tau kan banyak konten yang menarik yang bisa kalian tonton di channel ini? Jadi jangan lupa dong dibantu like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih besar lagi ke depannya. Tekan tombol subscribe di bawah sekarang. Ciri ke-6. Mereka menjadi mudah cemburu sama kalian. Konteks cemburu di sini bukan cuma sebatas posesif ya. Karena terkadang para Scorpio ini akan menunjukkan kecemburuan sebagai sebuah bentuk ujian. Dari ujian inilah mereka akan tahu bagaimana cara kamu menanggapi konflik dalam hubungan, dan apakah kamu sudah sesiap itu untuk memberikan komitmen terhadap mereka. Scorpio itu sangat terkenal, suka memberikan ujian ke orang-orang. Dan ini bisa menjadi cukup ngeselin ya untuk orang-orang banyak. Tapi sebenarnya ini adalah pertanda yang cukup baik kok. Karena ini merupakan bukti bahwa mereka sudah siap untuk berkomitmen dengan kalian. Ciri-ciri ke-7. Mereka akan selalu memprioritaskan waktu berdua dengan kalian. Love language buat para Scorpio itu tidak hanya sebatas sentuhan, tetapi juga dengan menghabiskan quality time bersama. Scorpio itu terkenal selalu standby untuk orang-orang yang mereka sayangi, namun hampir tidak pernah meluangkan waktu sepeserpun untuk orang-orang lain yang bagi mereka tidak sepenting itu. Dan Scorpio itu sangat terkenal, nggak jago multitasking. Makanya kalau misalnya mereka lagi kasmaran, ataupun jatuh cinta sama kalian, akan terbukti deh semua waktu mereka itu akan diberikan untuk kalian. Oke guys, sebelum kita bahas secara terakhir, udah tahu kan, Early Theory ada ramalan pribadi. Coba yuk berkunjung ke website Early Theory di www.earlyteory.com untuk memesan ramalan Tararot pribadi kalian. Ciri-ciri ke-8. Scorpio yang naksir sama kalian, akan berani mengekspresikan keromantisan mereka lewat puisi, lewat nyanyian, lewat tulisan. Karena sisi puitis dan romantis dari Scorpio itu, tidak sembarang dibagikan ke semua orang bagi para Scorpio. Di balik sisi Scorpio yang cukup tertutup, sebenarnya mereka cukup gentle dan agak sedikit bucin ketika sudah ketemu sama orang yang bikin mereka nyaman. Scorpio yang sudah jatuh cinta sama kalian, seringnya mengekspresikan perasaan mereka lewat lagu, lewat seni, lewat tulisan, puisi. Dan tidak jarang juga mereka akan sering memberikan hadiah ke kalian. Percaya deh, untuk ukuran Scorpio yang terkenal cool atau misterius, mereka tidak akan segan-segan mengorbankan reputasi mereka untuk menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya ke kalian. Jadi begitu guys, 8 ciri-ciri kalau misal seorang Scorpio lagi naksir sama kalian. Gimana nih? Ada nggak ciri-ciri lain yang belum sempat gue bahas? Coba komen di bawah. Jangan lupa juga ditonton video-video Ramalan Tarot yang lainnya. Dan juga pembahasan Zodiac lainnya. Terima kasih banyak udah menonton. I'll see you soon. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax